Halo teman suka jalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya Amin Halo teman suka jalan, saya Septi disini Saya akan memberikan informasi mengenai kasus Vina yang belakang ini sangat viral dan juga masih berkelanjutan teman-teman Masih belum ada titik terang di kasus ini Mana sih pengacaranya Vina ini sehingga proses ini, sidang ini berkelanjutan sampai saat ini Sampai belum, bagaimana kasusnya ini sampai saat ini Kita lihat siapa pengacara si Vina ini Kita mulai dari sini teman-teman Jadi pengacara Vina adalah putri Putri ini adalah calon wali kota Bandar Lampung Teman-teman kita next Putri ini sudah banyak membantu pengais jadilan di Kopi Cone termasuk para pengais jadilan dari Provinsi Lampung Jadi sangat tepat ya calon wali kota Bandar Lampung, Lampungan Paris Nah, si putri ini adalah pengacara dari kasus Vina Ini adalah salah satu postingan yang berada di akun media sosialnya putri Meskipun sibuk bersosialisasi belkada Putri Maya Rumianti tetap perjuangkan keadilan sebagai pendamping kuasa hukum keluarga Vina Cirebon Putri Maya banyak didukung masyarakat Namun, itu adalah salah satu dari postingan berita Dipos ulang oleh si putri Si putri sendiri berkata bahwa Lillahi ta'ala ini bukan kampanye ya guys Saya sisihkan waktu untuk membela keluarga Vina demi mendapatkan keadilan Mohon dukungannya seluruh masyarakat Indonesia Dan hari ini sudah terbukti bertambah satu lagi terduga berlaku atas nama Peggy alias Perong Yang ditangkap di Bandung Mari terus bersatu kita menyuarakan kebenaran Begitulah kata si putri Yaitu pengacara dari keluarga Al-Arhum Vina teman-teman Di sisi lain ada Ibu Widya Siapakah Ibu Widya nih teman-teman Dia sering sekali memberikan video kritik kepada Ibu Putri Kita lihat ini dia videonya Satu kata buat saya Reportase buat pengacara yang hebat yang uangnya banyak Dan pengacara calon wali kota Bandar Lampung Dan mantu calon legislatif dari PDIP Reportase-reportase kalian kalah gesit yang namanya sama Bapak Deddy Mulyadi dan Widya Ya kan Yang dimaksud oleh Ibu Widya ini adalah Ibu Putri Yaitu pengacara dari keluarga Al-Arhum Vina teman-teman Kita lanjutkan videonya ya Masa uang miliaran banyak bertumpuk itu kalah gesit dengan Bang Deddy Mulyadi Kalah gesit dengan Widya yang memberikan info Ya kan Masa seorang calon wali kota Bandar Lampung yang namanya Putri Ibu Putri Paslon Pansos itu ya Kalah gesit yang namanya urusan Vina ini Kasus Vina ini kalah gesit dengan Pak Deddy Mulyadi Saya acungin empat jempol buat Pak Deddy Ya itu Itu saya Ibu Widya teman-teman yang sangat mengkritik Ibu Putri Yaitu pengacara dari keluarga Al-Arhum Vina Tapi Ibu Putri juga membalas teman-teman Di akun media sosialnya Yang bunyinya seperti ini Tertawa aku lihat dukun dadakan ini Ya Allah astaga WK 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 Tunggu bibi Kaget uang mesuci ngepong kau bi Itu katanya Dan juga Mau kupanggil orang mesuci ngepong di rumah Kau dipagar alam bi Asal ngomong kau gak berbobot Mikir VOC kau bi Mau kupuka tah Itu postingan dari Ibu Putri teman-teman Jadi semakin panas ya Ibu Putri sama Ibu Widya ini Nah postingan dari Ibu Putri ini Juga dibalas sengit oleh Ibu Widya Kita lihat bagaimana Bagaimana video yang diberikan oleh Ibu Widya Setelah melihat postingan dari Ibu Putri Pengacara Al-Arhum Vina tersebut Kita lihat video dari Ibu Widya Jelang subuh bro Udah kebangun Lihat ada konten orang Udah mendapatkan alamatnya Widya Surat perceraian sama suaminya Orang pagar alam Katanya Kok sekarang gini Juga ada Klarifikasi pengacara timnya juga Katanya benar-benar Mau usut tuntas Dan Minta kepada presiden Cuma minta Tok Ngerjain Kagak Lebih keras Widyah Daripada kalian berdua Untuk Meminta Kasus Wina ini Dituntaskan Terutama Kapolri Ya kan Hanya Widyah lah Yang keras itu Kok malah sekarang Ada dua Pengacara Dua pengacara Ya Sibuk ngurusin Widya Ya Nggak ngurusin Yang namanya Kasus Wina lagi Ya Saya kalau mau Mau ya Dibayar mahal Ya Duit saya udah banyak Yang satu Udah saya Mbarat dari 10 juta Menaik Jadi 150 juta Keren sekali bro Seorang yang namanya Pengacara Ya Pada saat dia Live streaming Di tiktok Pengacara cari cuannya Di tiktok Kemudian Ada pengacara Senggol bos Dia lagi Yang namanya Siaran langsung Keseimbang Kenapa masuk-masuk Ke room saya Itu tandanya Orang berani Kamu Nggak pernah Berani kan Kayak saya Terus Nah Begitu teman-teman Ibu Widya ini Sangat sengit Teman-teman Dia emang Seri mengaput Berbagai macam Video Untuk mengomentari Politik Bagaimana Sampai saat ini Tanggapan kalian Mengenai Kasus Vina Yang sampai saat ini Semakin hari Sepertinya Semakin Tidak Menemukan titik terang Teman-teman Apalagi Ada banyak sekali Saksi-saksi Yang bermunculan Saksi-saksi baru Apalagi ini Kasusnya kan sudah 8 tahun yang lalu Pasti Memori Ingatan itu Akan Semakin Semakin Kurang tajam 8 tahun yang lalu Sudah cukup lama Kasus ini Terus Apa namanya Gimana Kasus Vina Sepanjang ini Belum ada Perkembangannya Sudah mau Ke 9 tahun Ini berarti Tidak tuntas Pula Dulu Ya ampun Namu sana Klarifikasi Sana Klarifikasi Sini Satu Terkuat Satu Per satu Ternyata Putri itu Calon Wali Kota Di Bandar Lampung Yang sibuk Live streaming Cari cuan Cari Gip Di Yang namanya Tik Tok Yang kedua Mantu Mantu Itu Calon Anggota Juga Calon Legislatif Calon Pemimpin Daerah Pula Ternyata Orang-orang Yang nyerang Nyerang Widiah Itu Karena Widiah Bersih Keras Untuk Mengangkat Keadilan Di Negara Republik Indonesia Ini Agar Kasus Vina Ini Cepat Terkuat Jangan Dengan Alasan Itu Ini Itu Ini Ya kan Dari Nada Saya Mereka Itu Tek Tek Mencari Tau Tapi Cuman Gengsi Aja Semoga Kasus Vina Ini Cepat Tuntas Mendapatkan Titik Terang Dan Juga Semua Pelaku-pelaku Yang terlibat Segera Di Tindak Lanjuti Sesuai Hukum Yang ada Di Indonesia Terima kasih Teman-teman Cukup Sekian video Dari Sukajaran Terima kasih Sudah Menonton Jangan lupa Like Comment Share Dan Subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.